Saudara kesorotan lainnya dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui zakat pada Basnas Award 2024, Jateng mendapatkan penghargaan dengan kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik. Pada gelaran Basnas Award 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, meraih penghargaan kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada para Kepala Daerah yang telah berkontribusi besar terhadap pengelolaan zakat di daerahnya. Basnah yang kami kelola di Jawa Tengah ini memang kita pergunakan untuk yang pertama adalah mengintervensi gitu ya, kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat Jawa Tengah. Seperti apa, kita gunakan untuk masyarakat lapisan bawah, untuk RTLH, rumah tidak layak huni. Penghargaan ini tentunya akan menjadi pemicu, pemacu lah gitu ya, pemacu. Dan tentunya akan menambah motivasi, ya semangat kami, ya kerjasama kami untuk lebih meningkatkan peran gitu ya, peran daripada Basnas di khususnya di Jawa Tengah. Basnas Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Hal tersebut terlihat dari turunnya angka kemiskinan ekstrim dari 1,97 persen dari tahun 2022 menjadi 1,1 persen pada tahun 2023. Kita 90 miliar, tercapai 92 miliar. Dan kita lantuinlah tadi pentas kemudian Pak Gubernur sampaikan, kita ini memberikan pelatihan kerja yang sampai saat ini ya bisa kita latihan ada 11.007 orang. Satu, itulah kemiskinan yang kita sampaikan sampai kita mikirkan kepada mereka yang berjasa seperti dalam pemilu kemarin sampai kelelahan dan berikan dunia itu juga sampai situ. Jadi, Alhamdulillah kita sudah semakin bagus dan kemiskinan Jawa Tengah antilas sudah turun. Sebelumnya Jawa Tengah juga telah dianugerahi Basnas Awards, yakni pada tahun 2019 hingga 2021 dan pada tahun 2023 dalam berbagai kategori, antara lain kategori pertumbuhan pengumpulan zakat, infak dan sedekah terbaik, dan koordinasi penolahan zakat terbaik. Tim Liputan, Kompas TV.